Hai pecinta drama korea kembali lagi bersama channel Bungi pake hari ini saya akan membahas fakta-fakta menarik drama korea terbaru yang berjudul tale of the nine-tail drama terbaru yang dibintangi oleh Lee Dong-woo dan Jeboa tanpa menunggu lama lagi langsung saja ini dia 8 fakta menarik drama korea tale of the nine-tail yang dirangkum dari beberapa sumber mengangkat kisah Gumiho berjenre fantasi dan romans drama terbaru dari TVN ini akan mengangkat kisah Gumiho ada banyak drama korea yang juga mengangkat kisah yang sama namun drama ini akan menjadi drama pertama yang pemeran utama prianya murni seekor Gumiho drama comeback Lee Dong-woo terakhir Lee Dong-woo berhasil memerankan karakter psychopath di drama stranger from hell yang tayang pada 2019 lalu tale of the nine-tail ini akan menjadi comeback drama Lee Dong-woo Lee Dong-woo sendiri akan memerankan karakter bernama Leon seekor rubai yang hidup di kota dan menyamar di tengah-tengah manusia drama kedua Jeboa yang tayang di tahun 2020 drama Korea berjudul Forest adalah drama pertama Jeboa yang tayang di awal tahun 2020 ini tale of the nine-tail ini akan menjadi drama kedua Jeboa yang tayang di tahun 2020 Jeboa sendiri akan memerankan karakter bernama Namjia seorang produser yang mencari tahu keberadaan Gumiho di dunia nyata drama pertama Kimbom setelah wajib militer tale of the nine-tail akan menjadi drama pertama Kimbom setelah resmi keluar dari wajib militernya Kimbom sendiri memerankan karakter lirang saudara tiri Leon yang merupakan separuh manusia dan separuh Gumiho drama kedua Kim Yong-ji yang tayang di tahun 2020 The King Eternal Monarch adalah drama pertama yang dibintangi Kim Yong-ji yang tayang di tahun 2020 ini meski hanya pemeran pendukung karakternya di drama itu sangat menarik perhatian penonton tale of the nine-tail ini akan menjadi drama keduanya yang tayang di tahun 2020 ini dibintangi aktor aktris ternama Selain Nidong Wook Jeboa Kimbom dan Kim Yong-ji drama terbaru dari TVN ini juga dibintangi beberapa aktor aktris ternama sebut saja Huang-ji, Kim Jong-nan, An-gil Kang, Ju Sook-tae dan masih banyak lagi mengganti drama Flower of Evil tale of the nine-tail dijadwalkan tayang perdana pada 7 Oktober mengisi slot rabu dan kamis drama ini siap menggantikan drama Flower of Evil yang telah tamat pada 23 September lalu tayang perdana bersamaan drama lain tayang perdana pada 7 Oktober ternyata ada drama lain yang tayang di tanggal yang sama yakni Private Lives dari JTBC yang dibintangi oleh Sohyon dan Gokyong Pyok dan juga drama Dodosol Solalasol dari KBS yang dibintangi oleh Go Ara dan Lee Jeo Oke itu dia beberapa fakta menarik mengenai drama ini sampai sini saja pembahasannya sekian terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati